Intro Duh ileneng, cakep bener kainnya. Hahaha Duh siapa sih yang gak mupeng lihat jemuruan kain warna-warna ini? Bawaannya langsung pengen dipakai nari-nari ke tanah lapang, macam film-film India. Hahaha Kain-kain cantik ini asalnya dari kota Palembang. Namanya kain pelangi jumputan. Disebut kain pelangi karena warna-warna yang digunakan dalam membuat motif kain meriah banget. Udah kayak rainbow cake. Hahaha Coraknya inilah yang membedakan kain pelangi Palembang dengan kain yang menggunakan teknik jumputan di darah lain. For your info guys, jumputan merupakan salah satu teknik membuat motif hias pada kain dengan cara mengikat beberapa bagian kain baru kemudian dicilup pada pewarna pakaian. Nah, di Palembang sendiri salah satu sentra pembuatan kain pelangi terdapat di Kelurahan Tuan Kentang guys. Di sini ada sebuah galeri yang memproduksi kain pelangi mulai dari yang masih bentuk lembaran sampai yang sudah dijahit jadi baju siap pakai. Pokoke, lengkap guys. Pria kain Tuan Kentang merupakan kelompok usaha kain pelangi yang udah ada sejak 3 tahun lalu guys. Terdiri dari 25 pengusaha dan 200 pengrajin. Di sini puluhan kain pelangi dibuat setiap harinya. Mumpung udah sampai di sini kita cek and recek dulu cara bikinnya ya guys. Biar makin tahu makin banyak ilmu. Proses dimulai dengan pemotongan kain ya guys. Jenis kain yang digunakan cukup bervariasi. Ada katun, sutra, viskos, sifon dan masih banyak lagi. Baru deh setelah itu kain siap dibuat motif. Guys, pada dasarnya motif kain jemputan pelangi ini mengikuti pola yang sudah ada. Prosesnya cukup sederhana. Aplikasikan cetakan pola motif pada kain. Ikuti garis pola menggunakan pensil. Oh iya, ada beberapa cetakan motif yang cukup terkenal dalam pembuatan kain pelangi paling bang ini guys. Mulai dari motif lupis, bintang 4, motif terongan, daun-daunan, bintang 6 dan mawar. Nah, setelah pola motif selesai tahapan pembuatan kain pelangi dilanjutkan dengan jahit dilujur. Bahan dan alat yang digunakan terdiri dari jarum, gunting dan tali rapia. Proses ini dilakukan dengan menjahit tiap garis pola guys. Tujuannya untuk menentukan warna motif agar tidak tercampur dengan warna lainnya. Setelah proses jahit dilujur selesai, baru deh guys masuk ke proses pengikatan. Oh iya guys, dari semua proses, pengikatan kain inilah yang paling sulit. Iya, sulit sih. Tapi gak sesulit naklukin hati kamu kok. Iya, satu lembar kain dengan ukuran 3 meter aja membutuhkan waktu hampir 6 hari pengikatan. Widih, lama bet ya. Guys, tau gak sih, dirunut dari sejarahnya, teknik ikat berasal dari Tiongkok, kemudian berkembang sampai ke India dan masuk ke beberapa wilayah di Indonesia melalui misi perdagangan. Di sejumlah wilayah Indonesia, kain dengan teknik jumputan punya banyak sebutan. Misalnya di Bali, disebut sangsangan. Sementara di Banjarmasin, disebut sasirangan. Kain yang sudah diikat akan merubah lebih kecil guys, yang disebut dengan kotak-kotak. Next, masuk ke proses pewarnaan. Proses yang paling ditunggu-tunggu. Siapkan bubuk warna sintetis. Kemudian rebus air secukupnya guys. Cuci kain untuk membersihkan kotorannya menempel. Larutkan pewarna, lalu campurkan ke dalam rebusan air. Jelupkan kain ke dalamnya. Aduk terus sampai pewarna menempel dengan sempurna. Kalau udah, cuci bersih kain guys. Diamkan sesaat. Lanjut dengan membuka ikatan pola. Terakhir, kain pelangi siap dijemur. Guys, dari sekian banyak motif kain jumputan, kain pelangi khas Palembang merupakan jenis kain dengan motif yang paling sulit. So, gak heran. Tiap kain memiliki kehasan masing-masing. Selain itu, kain pelangi memiliki corak warna yang sangat tajam. Ini sih baru guys, yang namanya bukan kaleng-kaleng. For your info ya guys, zaman now, kain pelangi makin banyak diminati kaula muda. Selain motif dan warnanya yang kece badai, jumputan pelangi ini juga bisa dibuat jadi berbagai macam model baju dan produk fashion kekinian. Jadi, oke banget nih buat foto-foto OTD. Outfit of the day. Harga satu lembar kain pelangi lumayan terjangkau kok. Mulai dari 100 ribu sampai dengan 500 ribu rupiah. Tergantung motif dan jenis kain yang digunakan. Gimana guys? Cucok meyong yes? sub indo by broth3rmax